Pemakaman anggota BRIMO pelaku penembakan rekannya sendiri tertutup. Sejumlah awak media yang sejak pagi menunggu evakuasi jenazah di RSU Deblora tidak bisa mengambil gambar. Mobil ambulan yang terparkir di halaman kamar jenazah menyelinap lewat pintu belakang rumah sakit. Kapol Resblora yang sebelumnya akan memberikan pernyataan terkait kejadian tersebut, tidak menanggapi awak media yang menunggunya. Selanjutnya, sejumlah awak media mendatangi ke rumah duka. Suasana rumah duka dijaga oleh sejumlah aparat dari Pol Resblora. Nampak sejumlah pejabat Pol Resblora berada di lokasi. Hanya beberapa saat disemayamkan di rumah duka. Jenazah BRIMO-KBT, pelaku penembakan dua rekannya dibawa ke pemakaman umum desa setempat. Di pintu masuk pemakaman, nampak sejumlah petugas dari kepolisian juga berjaga di sekitar jalan masuk ke area pemakaman. Sejumlah awak media yang hendak meliput kembali dilarang oleh petugas tersebut. Kejadian penembakan yang dilakukan oleh BRIMO-KBT terhadap dua rekannya yakni Brigadir BW dan Brigadir Raes di lokasi penambangan minyak di Kecamatan Ngawen, Blora Jawa Tengah, selasa sore, mengakibatkan kedua rekannya tewas di tempat. Sedangkan pelaku, Brigadir BW menghabisi nyawa sendiri dengan menembakkan senjata laras panjang ke bagian tubuhnya. Brigadir BW yang bertugas di detas semen pati meninggalkan satu istri dan dua orang anak. Dari Blora Jawa Tengah, tim reportase TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!